Intro Saudara kasih, Shalom Senang bisa berjumpa saudara melalui Renungan pagi ini Saudaraku yang kasih, saya ingin mengangkat satu tema pagi ini Kebulatan hati mengikut Tuhan Diambil teksnya dari kitab YSKL pasal 11 ayat 19 Yang berbunyi demikian Aku akan memberikan hati yang baru, yang lain Dan roh yang baru di dalam patin mereka Aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras Dan memberikan mereka hati yang taat Saudara, kebulatan hati mengikut Tuhan Adalah hal yang ditekankan oleh Nabi YSKL dalam pasal 11 ini Sudah sekalian, YSKL adalah Nabi Tuhan yang hidup di tengah-tengah umat Israel Yang pada waktu itu umat Israel sudah mengalami kemerosotan moral Orang beriman hatinya keras Kepala batu Susah mendengar Dan tidak mau memperhatikan suara Tuhan Karena itu bangsa Israel bagian utara Akhirnya membayar harga mahal Mereka ditalukan oleh Ashur Dan kemudian banyak diantara mereka Diboyong, dibuang Ke negeri Ashur Dua raja-raja pasal 17 Sedang Yehuda dan Yerusalem Juga terancam hal yang sama Karena perilaku mereka Tidak jauh berbeda YSKL mengingatkan mereka Supaya bangsa Yehuda Belajar dari pengalaman pahit Sudah-sudah mereka yaitu Israel utara Supaya mereka bisa introspeksi diri Dan memperbaiki diri di depan Tuhan Sehingga mereka terluput dari pembuangan Namun Sudah kata-kata YSKL Mereka tidak dengarkan Pembuangan adalah hukuman Tuhan Bagi umat Tuhan Yang keras kepala Yang tidak mau bertobat Dan tentang hal ini Bahkan sudah dinubuatkan 150 tahun Sebelum terjadi Ada di dalam Yesaya 6 Ecebelas dan dua belas Sudah kata-kata Faktanya adalah Bahwa dalam kitab YSKL Kepalsuan dan kejahatan Hidup orang di sana Makin menjadi-jadi Bahkan nabi-nabi Yang punya tugas memperbaiki situasi Melakukan hal yang tercelah juga Hidup mereka palsu Bersekutu dengan manusia-manusia egois Dan tidak mau bertobat Bahkan para nabi wanita Melakukan hal yang sama Mereka adalah nabi-nabi palsu Yang memang sangat disenangi Oleh umat yang palsu Ciri nabi palsu Sudah sekalian adalah Mereka selalu mengatakan Hal yang menyenangkan telinga Hal yang baik Tentang kemakmuran Tentang berkat Tentang kesuksesan Tetapi takut untuk mengatakan Kehendak Tuhan Takut menegur dosa Menegur kepalsuan Takut untuk menyampaikan Berita pertobatan Dan pembuaran hidup Kepada umat yang dilayani Yang menarik adalah Walaupun pembuangan itu Belum dialami Namun pembuangan itu Pasti akan terjadi Dan karena itu Di dalam teks ini Sudaraku Bahkan firman Tuhan Sudah menyampaikan Nubuatan Nubuatan tentang Pemulihan umat Yaitu Umat Sebagaimana mestinya Umat yang bukan hanya Sebutan atau predikat Tetapi umat Dalam arti yang sesungguhnya Yang menghormati Tuhan Dalam kata Dan karsa Dalam kenyataan Dan perbuatan Dan hal itu Hanya bisa terjadi Kalau umat mempunyai Hati dan iman Yang utuh Di hadapan Tuhan Bukan setengah hati Untuk beriman Bukan hati yang terbagi-bagi Tapi dengan Hati yang baru Dalam bahasa Inggris Dipakai Itulah Undivided heart Hati yang baru Adalah hati yang utuh Adalah hati yang diumulai Dengan kebulatan Yang dipenuhi Dengan serah Tuhan Bukan yang setengah hati Ikut Tuhan Sama seperti Seorang lelaki Yang menikahi Seorang wanita Dia harus mencintai Wanita itu Dengan sepenuh hati Bukan membagi cinta Dengan yang lain Dia harus mengambil Wanita itu Menjadi istrinya Dan mencintainya Dengan segala kesungguhan Karena itu Sudaraku Kita selalu ingat Bahwa hubungan kita Dengan Tuhan Itu selalu digambarkan Seperti hubungan Seorang suami Dengan istrinya Dimana hubungan Suami dengan istrinya Itu diwarnai Oleh Kasih Kesetiaan Dan kekudusan Demikian hidup kita Di dalam Mengikut Tuhan Seperti orang berima Juga harus diwarnai Dengan kasih kita Kepada Tuhan Diwarnai dengan Kekudusan Dan diwarnai dengan Kesetiaan Tanpa itu Maka sesungguhnya Kekristenan kita Adalah Kekristenan yang Palsu Yang tidak ada Bedanya Dengan apa yang kita Baca dalam Kisah umat Israel Di zaman Nabi Yesiel Kekristenan kita Di depan Tuhan Haruslah Diwarnai ketulusan Kesungguhan Menyembah dan beribadah Dengan kasih Dan pengorbanan Kasih kita Kepada Tuhan Harus diwarnai pengorbanan Tanpa pengorbanan Maka kasih hanya menjadi Kata-kata Tanpa fakta Kekristenan tanpa pengorbanan Adalah Kekristenan yang Tidak bermutu Tidak bernilai Dan hanya berisi Kepalsuan Dan Kepura-puraan Sudahku Mari kita Mengikut Tuhan Menyembah Tuhan Mempercayai Tuhan Menaruh harap kita Kepada Tuhan Dengan sepenuh hati Dengan Hati Yang baru Dengan motivasi Yang benar Bukan setengah-setengah Tapi Sepenuh hati Dengan Hati Yang tidak Terbagi Bukan dengan Hati Yang terbagi Kiranya Tuhan Memperkati kita Dan menolong kita Sudahku Mari kita Sejenak berdoa Terima kasih Kepadamu Bapak Surgawi Terima kasih Segala kebaikan Kasih Kemurahan Tuhan Untuk hari Baru Hari ini Terima kasih Untuk segala Perkat Rahmat Penyertaan Kesehatan Kekuatan Dan biarlah Kami diberikan Semangat Hidup Diberikan Kepada kami Hati yang baru Hati yang penuh Tuhan Untuk Taat Dan setia Hati yang diwonei Dengan komitmen Hidup benar Hidup yang menyenangkan Tuhan Tolonglah kami semua Berkatilah Jemaat Tuhan Berkatilah Negeri kami Indonesia Berkatilah Supaya Indonesia Dame tentram Bersatu Dari Sabang Sampai Merauke Selalu menjadi doa kami Supaya Virus Corona Segera sirna Dan negeri kami Boleh Sebagaimana Mestinya Ini doa kami Tuhan Just Terima kasih Haleluya Amin Sudahku Tuhan memberkati Terima kasih Tuhan Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.